Halo, Assalamualaikum. Kami dari Kelombok 1 akan menjelaskan tentang ilustrasi perjanjian jual-beli. Peristiwa jual-beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara, merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutannya di depan pengadilan. Pengertian jual-beli menurut KUH Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Berikut ilustrasinya. Terima kasih telah menonton! Pak! Buka lah pintunya! Capek kali ini! Pak, capeknya ibu! Capek loh ibu pak! Aduh, kenapa bu? Tiap hari naik angkot panas tau pak! Terus? Ya ibu di sini motor! Motor apa tau? Apa aja motornya? Ya utang ibu bisa naik motor! Ya temen-temen ibu itu loh pak! Yang kayak mana? Yang meting aja! Meting! Bentar! Oh iya ya bentar! Entah telepon ini dulu ya temanku nih! Kalau gak salah ini! Jadi jual motor! Halo! Peng! Gimana peng? Oh! Ini peng! Bukannya kemarin ya... Ngejual motor ya? Iya ini! Buat istriku! Ibu! Besok aja lah ketemu ya? Cek dulu motornya! Oh! Oke deh! Besok ya! Yuk! Kasih! Bener pak! Ibu di beli motor! Ya! Matin cinta aku pak! Matin cinta aku pak! Hehehe! 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 Halo Gi! Apa yang? Jadi ini? Cari motor dong! Oke ayo kita langsung lihat motor aja! Ma! Gi! Motornya telak aja ya? Iya! Mau tau mesinnya? Ma! Nah.. Oh.. Gimana pak motornya? Oke ya? Oke sih! Oke sih! Gimana pak? Gak ada masalah kan? Gak ada! Bagus nih! Oke lah, ini pembayarannya bisa transfer nggak Pak? Oh bisa, nanti tinggal saya kasih nomor rekena lewat BASAP aja ya Pak. Oh iya, oke oke. Bilih ya Pak. Oke deal. Oke Pak, jadi tadi motornya udah dicek ya? Udah segala macem udah dicek, udah oke nggak ada masalah. Kalau boleh saya pinjam KTPnya Pak, saya isi. Jual belinya. Terima kasih Pak. Jadi saya bacakan ya Pak. Surat pesajian jual beli bertadatangan di bawah ini. Nama Fandari Kurniawan, nomor KTP 337413-311295002. Tempat tanggal lahir, Semarang 31 Desember 1995. Alamat Jalan Taman Seri Cik Timur, nomor 5 Semarang, nomor HP 0821-4309-2697. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau penjual. Dan nama Egi Kurniawan, nomor KTP 32041-3030-3950013. Tempat tanggal lahir, Banjar, 3 Maret 1995. Alamat Kampung Lembang, RT3 RW12, Kabupaten Bandung, nomor HP 081245387695. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau pembeli. Kedua belah pihak telah sepakat melakukan perjanjian jual beli atas kedaraan sepeda motor Roda 2. Dengan keterangan tersebut di bawah ini. Merek Yamaha Mio, jenis sepeda motor tahun pembuatan 2008, nomor polisi H3599. Nama pemilik Ivan Hari Kurniawan, nomor angka MH35TL2068K070853. Nomor mesin 6TL1073666. Dan nomor BPKB E9793923J. Isi perjanjian pihak kedua untuk pembeli membayar uang senilai Rp9.100.0002. Pihak pertama menyerahkan motor BPKB dan STMK kepada pihak kedua. Demikian surat perjanjian ini dibuat. Setelah dibaca, dipahami, dan dimengerti, maka para pihak sepakat untuk menandatangani surat perjanjian ini dalam keadaan sehat dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Bisa ya Pak? Tutup pada tangan dulu. Oke. Dan masukan anda. There's a few. Dan masukan beng HDD or optiminden berhobud. Oke, udah beres ya Pak, ini STNK, kemudian dekat kapit, motor, silahkan diambil di luar. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak, ibu kerja dulu ya Pak ya. Hati-hati ya. Iya. Aku berangkat ya Pak. Hati-hati jalannya. Ya Allah, semuanya. Dadah Papa, ibu berangkat dulu. I love you. Dari ilustrasi tersebut kita dapat menyimpulkan kewajiban-kewajiban penjual dan pembeli diantaranya. Kewajiban penjual adalah menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya. Segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian harus ditaksirkan untuk kerugiannya, menurut pasal 1473. Kemudian, menyerahkan barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan menanggung risiko cacat atas barang sebelumnya, sebelum adanya penyerahan. Kewajiban pembeli, membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian berdasarkan pasal 1513. Dan jika di tempat pembayaran tidak diatur dalam perjanjian, maka pembeli harus membayar di tempat dan waktu di mana penyerahan dilakukan berdasarkan pasal 1513. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!